Sekarang kita masuk pada halaman 48 yaitu bagian B vocabulary builder yaitu membangun vocabulary atau kosa kata. Yang pertama tugasnya adalah mencocokkan kata-kata. Betunjuk cocokkan kata-kata berbahasa Inggris pada bagian kiri dengan bahasa Indonesia di sebagian kanan. Ikuti contoh, nah ini disini sudah diberikan contoh di halaman 49, to appear, muncul atau termuat. Jadi to appear ini bukan termuat di koran, di korannya hilang harusnya ini. Jadi to appear itu artinya muncul atau termuat, itu bisa diartikan seperti itu. Nah kita lanjut untuk menjawabnya, yang pertama itu requirement. Apa requirement ini yang cocok dengan bahasa Indonesia yaitu persyaratan, ini dia. Yang kedua qualification, qualification ini atau kualifikasi ya, cocoknya adalah dengan jenis keterampilan, kepribadian, pengalaman yang membuat seseorang cocok untuk suatu pekerjaan tertentu, itu qualification. Enclosed, Enclosed ini artinya adalah terlampir, terlampir dia. Jadi kalian mengirim surat lamaran kerja itu ada beberapa lampiran yang mungkin diperlukan, seperti ijazah dan macam-macam, kurikulum VT juga dan hal-hal yang lainnya. Itu Enclosed, terlampir. Kemudian kolega, kolega ini adalah teman sekerja atau satu tim. Appear sudah resume, ini resume artinya adalah daftar riwayat hidup atau kurikulum VT yang disingkat dengan CV. Selanjutnya adalah consideration, nah ini consideration ini merupakan cocoknya adalah pertimbangan, consider. Pertimbangan selanjutnya besweeted, besweeted ini cocok untuk, nah itu artinya cocok untuk, ini dia. Bila yang terakhir, in order to, in order to ini agar artinya ini, ya itu dia untuk tugas kita yang pertama. Berikutnya kita langsung kepada praktek pronunciation, praktek pengucapan. Bagaimana tugasnya, dengarkan dan ulangi setelah guru kamu mengucapkan, mengucapkan kata-kata ini ya, ada berapa kata ini? Sembilan. Ketunjuk, dengarkan dan ulangi setelah guru kamu mengucapkan kata-kata yang di bawah ini. Praktekkan lebih banyak untuk membuat kamu, pengucapan kamu itu lebih sempurna. Nah, ini ada beberapa hal yang, untuk pengucapan ini kamu dengarkan menurut guru ya, sesuai dengan guru, arahan guru pengucapannya. Cuman ada beberapa hal yang perlu, mungkin yang perlu saya sampaikan, yaitu tentang koma yang di atas ini ya. Ada ini koma di atas, ini artinya di sini, di huruf P ini harus kamu tekankan suaranya. Mungkin sebagai contoh, ini to appear, nah itu to appear, nah seperti itu, to appear, ya. Nah, ini, dan ini yang di bawah, ya ini, ini yang di bawah ini, artinya tidak diturunkan dekanan katanya, qualification, nah seperti itu. Ya, itu sebagai tambahan, dan garis miring ini adalah petunjuk suatu kata awal dan akhir, ya. Jadi, setiap kamu menuliskan pronunciation sebuah kata, itu harus ada diawali dengan garis miring, dan ditutup dengan garis miring juga. Ya, itu dia. Sedikit tambahan, ya. Mungkin tambahan yang lain, silakan tanyakan kepada guru untuk yang lebih lengkap. Lanjut ke bagian D, reading comprehension. Itu membaca, ya, memahami sebuah teks. Tas pertamanya, atau tugasnya, bacalah teks dengan seksama. Sewaktu kamu membaca, coba temukan jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini dia pertanyaannya, apa tipe teks dari, apa tipe dari teks yang di bawah ini? Jadi, yang di bawah ini adalah surat lamaran pekerjaan, ya. Kenapa orang menulis teks seperti itu? Ya, tentu saja untuk mendapatkan pekerjaan dari sebuah perusahaan. Apakah kamu pikir, seseorang, pikirkan, siapa yang kira-kira kamu, orang yang akan kamu tulis, atau kamu kirimkan teks seperti tersebut, tentunya yang akan kita tulis surat ini, kita tunjukkan kepada, kalau misalnya perusahaannya kecil, tentu kepada pimpinan perusahaan. Tapi kalau bagi perusahaan yang besar, biasanya dia sudah mempunyai tim HRD, atau Human Resource Department, yang mana tugas HRD itu adalah salah satunya merekrut karyawan. Nah, mungkin di sana kita akan menulis surat seperti ini. Apakah kamu tahu nama-nama dari bagian teks yang ditandai dengan angka, dan makna kata-kata yang diberi tulis miring pada teks? Nah, untuk bagian pertama ini, bagian pertama ini adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Juga adalah tanggal ya, tempat dan tanggal pembuatan surat, itu bagian pertama. Bagian kedua ini adalah alamat perusahaan yang dituju, kemana alamatnya. Yang bagian nomor tiga, ini dihadir Mr. Peterson, ini adalah salam pembuka. Yang nomor empat, itu adalah pembukaan surat. Pembukaan surat, kenapa alasan kita menuliskan surat kepada Mr. Frank Peterson ini. Nomor lima, itu adalah isi surat. Isi surat, yang mana, kenapa Mr. Peterson tersebut harus merekrut kita menjadi karyawan dia? Apa kelebihan-kelebihan kita yang kita miliki? Bagaimana pengalaman ringkas kerja kita? Nah, di sana kita tuliskan, apa namanya, diisi surat tersebut. Nah, nomor enam ini adalah penutup ya, penutup surat. Di mana berisikan, kemana kira-kira Mr. Peterson, Pesan kalau misalnya beliau itu tertarik untuk bisa bertemu atau menghubungi kita, kemana disampaikan juga informasi-informasi tersebut. Dan yang ke nomor tujuh adalah tanda tangan dan nama pelamar. Nah, itu dia bagian-bagian dari surat. Nah, sekarang jatah kita sekarang masuk pada menerjemahkan dari surat tersebut. Ini, ini Lilis Handayani ya, namanya tidak perlu diterjemahkan lagi, karena ini alamat tidak bisa diterjemahkan. Dear Mr. Peterson, kalau kita dengan hormat ya, kalau bahasa Indonesia-nya. Saya menulis surat ini kepada Anda, guna merespon iklan, iklan Anda untuk manajer cabang, yang muncul pada surat kabar, jawab pos di hari Minggu, tanggal 15 Juni. Kemudian, seperti yang bisa Anda lihat pada daftar riwayat hidup yang saya lampirkan, pengalaman dan keterampilan saya memenuhi kebutuhan untuk posisi ini. Lanjut, posisi saya sekarang mengelola penjualan lokal dari sepatu nasional yang telah menyediakan kesempatan untuk bekerja di bawah tekanan. bekerja kelompok, bekerja dalam kelompok, yang mana, yang mana, hal ini sangat penting untuk bisa bekerja secara erat, bersama anggota tim, untuk, bersama anggota tim saya, untuk mencapai target penjualan. Sebagai tambahan, atas tanggung jawab saya sebagai manajer, saya juga merancang alat manajemen waktu bagi karyawan menggunakan akses dan Excel dari Microsoft Office Suite. Lanjut, terima kasih atas waktu dan pertimbangannya. Saya menunggu kesempatan untuk bisa berdiskusi lebih jauh lagi kenapa saya sangat cocok untuk posisi ini. Silakan hubungi saya setelah jam 4 sore untuk mengatur jadwal pertemuan kita. Saya dapat dihubungi melalui telepon dengan nomor 031 bla 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 ya atau lewat email di lilis at yehu.com Nah, ini hormat saya, Lilis Handayani. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Silakan sampaikan kepada guru dan teman, diskusikan dalam kelas, dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.